Halo, di video kali ini saya akan membahas instalasi Atom Text Editor yang akan kita gunakan nantinya dalam berlatih membangun korpus sederhana dan juga memberi anotasi atau tagging di dalam korpus yang kita bangun tersebut Oke, jadi di UASA saya sudah memberikan tautan untuk menuju ke laman Atom jadi lamanya itu adalah atom.io dan ibu bapak ketika menuju ke sana akan melihat tampilan kurang lebih seperti ini ada atom, kemudian ada tombol download di sini dan juga otomatis menunjukkan operating system yang ibu bapak gunakan saat menuju laman Atom ini jadi Atom ini gratis dan juga menariknya adalah multi-platform jadi jika ibu bapak menggunakan Windows, Mac, ataupun Linux bisa menggunakan Atom jadi ini salah satu alasan kenapa saya memilih Atom untuk kita gunakan di kelas karena saya yakin piranti, komputer, ibu bapak, teman-teman semua berbeda antara satu dengan yang lainnya Oke, jadi kita hanya perlu menekan tombol download jadi nanti akan diunduh dalam format zip file Atom terunduh dalam format zip file di komputer saya di Mac dan atau di Windows mungkin juga nantinya akan berupa zip file kemudian di unzip file ini hingga keluar logo aplikasi Atom seperti ini dan ibu bapak, teman-teman tinggal double-klik untuk membuka aplikasi Atom tersebut jadi tampilannya kurang lebih akan seperti ini tampilan awal ketika pertama kali membuka ini jika piranti ibu bapak menggunakan tema gelap dan ini tampilannya jika menggunakan tema tra jadi Atom itu adalah text editor yang mirip seperti notepad di Windows ataupun text edit di macOS piranti bawaan untuk mengedit text di Windows dan macOS kan tetapi Atom menawarkan fitur-fitur yang lebih banyak dibandingkan notepad dan text edit dan Atom ini banyak digunakan oleh programmer dan juga data scientist apa saja fitur-fiturnya yang pertama ada fitur syntax highlighting jadi syntax highlighting ini adalah komponen dari text yang berisi code biasanya itu memiliki fungsi yang berbeda dan juga sebaiknya dipisahkan dengan text biasa sehingga ada highlight istilahnya ya di highlight dengan warna berbeda jadi yang ibu bapak lihat saat ini adalah dua berkas text yang sama dan teks ini berisi anotasi jadi kita akan lihat anotasi ini nanti ya ada penanda seperti ini dan jika kita buka ini di text edit syntax highlighting ini tidak ada oke ataupun di notepad yang di Windows juga tidak ada syntax highlighting tapi ketika kita buka berkas file XML ini yang berisi code seperti ini kita buka itu di Atom Atom akan menunjukkan syntax highlighting jadi ini sangat bermanfaat jadi syntax highlighting ini bermanfaat untuk misalnya kita membuat kode pemrograman seperti ini kode R jadi Atom bisa membedakan antara kode pemrograman dan komentar biasa oke jadi kita tahu yang mana kode yang mana teks biasa dan nantinya dalam konteks kelas kita fitur syntax highlighting ini akan membantu ketika kita melakukan anotasi atau markup teks corpus kita dengan format text encoding initiative saya akan bahas nanti yang tersimpan dalam file .xml oke fitur lainnya adalah Atom bisa menginstall fungsionalitas tambahan yang dikembangkan oleh komunitas programmer dan fungsionalitas tambahan ini bisa bermacam-macam bisa misalnya ada yang digunakan untuk meng-copy dan find result jadi ibu bapak mencari penggunaan suatu kata dalam teks lalu hasilnya itu bisa di-copy dan paste ke file yang berbeda ataupun nanti dalam konteks kita misalnya melakukan anotasi melakukan markup kita bisa menginstall fungsi yang bisa membantu kita untuk melakukan anotasi tersebut secara lebih mudah dan fitur seperti tadi tidak ada di notepad ataupun text edit fitur kedua yang juga tidak terlalu luar biasa adalah kita bisa melakukan pencarian terhadap teks kita menggunakan pola pencarian yang disebut dengan regular expressions yang juga kita akan pelajari nanti di kelas jadi regular expressions ini adalah pola pencarian yang sangat fleksibel untuk mencari karakter dalam teks jadi yang kita lihat disini adalah salah satu teks korpus dan ketika kita mengaktifkan fitur regex regular expressions kita bisa mencari misalnya semua kata yang diawali dengan me dan diakhiri dengan k jadi regex memungkinkan kita untuk mencari pola-pola dengan kata yang fleksibel seperti itu dan ada masih banyak lagi fitur dari Atom sorry Atom jadi aktivitas dengan Atom kali ini adalah kita akan menggunakan Atom untuk menyimpan teks biasa dalam encoding Unicode atau UTF-8 yang sudah saya bahas di pertemuan pertama dan ini dalam konteks mengumpulkan korpus sederhana dan juga yang seperti saya sebutkan tadi kita akan memberikan anotasi ringan pada korpus teks itu dengan gaya teks encoding initiative atau T encoding dan juga dalam format XML jadi untuk memberikan anotasi ini fitur syntax highlighting dan juga fungsi tambahan itu sangat penting dan karena itulah saya menggunakan Atom untuk tujuan ini baik sekian video singkat ini tentang Atom saya akan kembali lagi di video selanjutnya terima kasih